Nah ini orang-orang menunggu tram, tampaknya jauh Ini kalau malam minggu disini, rame sekali Mungkin kameranya agak bergoyang ya teman-teman Sepedanya Hey guys, selamat malam Jumpa lagi di channel youtube aku, Didi Le Javane Malam ini, saya akan tunjukkan kepada kalian Bagaimana suasana malam hari di kota Genewa Jadi stay tune Dan jangan lupa, kalau suka video ini Klik like dan jangan lupa subscribe Sebelum action dimulai, aku memastikan Bahwa GoPro aku terpasang di helm dengan baik Oke, semua siap Let's get out of this building Karena udara dingin, aku juga harus pakai saran tangan Supaya tidak terlalu dingin saat mengendarai sepeda aku Wah, gelap juga malam ini ya Sepedanya ada remote-nya Jadi selalu bunyi alarmnya Supaya tidak ada pencuri Kalau ada pencuri bisa ketahuan Siapa yang lagi otak-kotak sepeda Gayuh aku Dan Genewa dan kota-kota lain di Swiss Sekarang ada banyak maling sepeda guys Jadi mau pergi sebentar atau lama pun Harus dikembuk itu sepeda Dan dikaitkan dengan pagar besi Supaya sedikit aman Sepeda ini barusan aku beli Setelah asuransi mengganti Sebagian harga dari sepedaku Yang sebelumnya dicuri oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Sepeda ini lebih murah daripada yang dicuri orang Harga sepeda ini hanya sekitar 13 jutaan rupiah Kalau dirubiakan Yang dicuri itu dulu sekitar harganya 18 jutaan rupiah Berat sepeda ini hanya sekitar 9-10 kg Kalau tidak salah Jadi lumayan ringan Tapi ya lumayan stori juga Sudah kapok deh Beli sepeda yang mahal-mahal harganya Nah itu tramnya Lagi masih ada tram Masih sore Eh bukan sore sih Sudah jam setengah 10 malam You make a m robotics You inside your bedroom I try to fight the fear But it's no use Let the sky fall Let it crumble I got it all You're in the guidance Baby there's nothing And this life Keep us from running lampu merah jadi harus berhenti ini malam selasa ya jadi kalau mau selasa ya malam begini tapi kalau Sabtu malam minggu baru anak-anak muda atau orang-orang pada siap-siap untuk bermalam mingguan depan itu terang juga sudah berhenti karena ada lampu merah ini waktu video kuning mijo sekarang ya lampu merah lagi tidak boleh terobos karena takut kalau ada apa-apa ya kan ya hijau jalan jenewa memang beda ya dari kota-kota yang lain yang ada di Swiss kalau kota di juri misalkan nggak berisik aku suka bersepeda di kota jenewa karena kenapanya jalur khusus untuk sepeda meskipun sudah ada jalur sepeda seperti ini ya harus tetap hati-hati karena ada pengguna lain di jalan karena ini suasana Natal jadi teman-teman bisa melihat hiasan-hiasan lampu-lampu di atas gitu ya ya bisa kalian lihat kan kalau dari tempat aku tempat tinggal aku ke kota itu kalau pakai sepeda kira-kira ya 10-15 menit nggak sampai 10 menit lain 10 menitan udah sampai dia kot dalam kota nah sepedanya semangatnya kalau naik sepedanya kenceng-kenceng pun nggak sampai 25 km per hour ya ya ini orang-orang nunggu tram dan bener-bener luar suasananya suasana mau Natalan jadi ya banyak sekali lampu-lampu hias yang menghiasi kota ini yang lebih baik kamu berada di sini ya kamu berada di sini ya kamu berada di sini ya selamat menikmati asiknya ini sudah di run sekitar apa namanya di daerah sekitar dalam kota dan ini termasuk disana itu adalah tenaganya danau jenewa wah saya salah ini mestinya saya tidak pakai jalan ini untuk pedestrian dan hai enggak papa ya keren kan malamnya jalan-jalan pakai sepeda di dalam kota itu hotel-hotel mahal itu tempat perkantoran selamat menikmati nanti saya akan tujukan kepada teman-teman di tempat apa namanya Lepumira ya Lepumira makanya orang sini maksudnya tempat ya gitu sih tempat kibik 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 kalau disini memang apa namanya tempatnya legal jadi ada lokalisasi untuk siapa saja yang mau kesana dan mereka di pajak tetap apa namanya mendaftar dan bayar pajak juga karena itu adalah salah satu profesi yang diakui di di Swiss ya sudah hijau oke kita hormati aja belum lampu hijau jadi nah itu ada mobil jalankan takutnya kalau mobilnya enggak memperhatikan ada orang jalan maka ada telakaan ya kan nah ini telaga di depan itu telaga pokok telaga danau danau jenewa leku limau dalam bahasa Perancisnya oh ya guys sepeda gayu juga harus dilengkapi dengan lampu depan dan lampu belakang Bapak untuk keamanan kadang kalau ada polisi yang tegas dan melihat pengendara sepeda tidak melengkapi sepedanya dengan lampu depan dan lampu belakang pemungkinan besar itu listop dan ini akan dikenakan pendendang ah tuh suasana Natal sudah ditampilkan disini ah keren nah untuk bendanya itu sekitar kalau tidak salah itu dari 354 ribu rupiah sampai satu jutaan lebih deh saya akan lurus aja nanti balik ke kiri untuk ke melihat tempat lokalisasi supaya teman-teman tahu aja sih tuh pasar Natal biasanya sudah banyak sekali ini lampu-lampu kok nggak hijau-hijau ya Oh di sebelah sana tombolnya men untuk kali ini kita terobos aja karena pokoknya jauh hampir jatuh ya ternyata tidak semua jalan di kota Genewa ini mulus guys ada lubang yang hampir saja membuat aku jatuh dari sepeda Kenapa tadi aku seberangi jalan tanpa tunggu lampu hijau menyalah ya karena memang situasinya sepi guys hampir tidak ada mobil yang melintas kalau sepeda sih aman aja sekarang ini aku sudah berada di daerah pagi dimana daerah ini terkenal sebagai salah satu pusat hiburan malam di kota Genewa beberapa restoran di lokasi ini tutup karena apa karena mungkin hari ini ya Senin malam ya tapi ketika weekend datang wah ramenya jalan ini minta ampun deh ini tempatnya daerahnya daerah ada lokalisasi temen-temen ada banyak restoran internasional tersebar di daerah ini guys ada restoran dari Jepang Thailand China Afrika tapi yang paling banyak kayaknya ya restoran-restoran dari Middle East kayak bebanan gitu restoran-restoran di sini banyak sekali para temunya kanan kiri jalan ada kafe-kafe seperti kalian lihat sendiri ini guys di sini selalu ada pekerja seks komersialnya atau TSK aku balik lagi ya supaya kalian dapat lihat lagi lokalisasinya Beirut adalah tempat makanan Lebanon yang sangat terkenal di sini nah yang di sebelah kanan jalan ini nampak beberapa tempat yang buka ya untuk PSK-PSK itu ini kalau malam minggu di sini rame sekali banyak orang apa namanya lokal para penjual-penjual itu pada wah tandanya menor-menor gitu tapi karena ini malam selasa yang gak banyak orang sekarang aku menuju ke pusat perbelanjaan di kota jenewa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa nah untuk sepeda listrik dan trotinet listrik juga ada regulasinya baik maksimal kecepatan lajunya perkelengkapannya dan lain sebagainya terima kasih selamat menonton! mungkin kameranya agak bergoyang ya teman-teman tapi gak apa-apa kalau bergoyang mohon maaf ya karena gopronya tidak ada stabilizernya saya taruh di helm mantap ada tram yang mau datang cepat-cepat tadi sempat hujan jadi aku harus berhati-hati saat bersepeda jangan sampai ban sepedaku terperosok di jalur tram seperti yang dulu-dulu saya pernah jatuh karena ban depan saya masuk ke area tramnya hari Senin sampai Rabu pertokohan supermarket tutupnya jam 7 malam kemudian hari Kamis tutupnya jam 9 malam Jumat tutupnya jam setengah 8 malam dan Sabtu tutupnya jam 6 petang nah hari Minggu tutup semua guys kecuali di stasiun kereta api yang selalu buka dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam ini trotinetnya gak ada lampunya ini nah jika kedapatan polisi bisa diberhentikan untuk orang karena denda juga deh tidak bayar langsung ya dendanya tapi polisi akan catat nama alamat dimana dia berdomisili masuk deh ke sistem dan tagihannya dikirim via kantor pos ke alamat dia sebentar lagi sampai di apartemen nah temen-temen asik banget anak sepeda malam-malam dan akhirnya saya sudah sampai di rumah di apartemen kalau temen-temen suka dengan video malam ini jangan lupa klik like kasih komen ya subscribe dan sampai jumpa lagi terima kasih sudah melihat video ini dan selamat juga bedanya harus masuk ke basement temen-temen supaya tidak terjuri orang ada kunci lagi ada banyak kunci dan banyak pintu karena keamanan di dunia ini benar-benar luar biasa harus ekstra supaya orang-orang yang berniat jahat mendapati kesulitan oke matikan hampunya supaya hemat energi dan kursi kunci juga selamat menikmati 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 I'm back Sumpah menemukan empat sekali udaranya